Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawana Ahifai'il kiram, usikum jamia'u wa nafsi bittaqwa Allah, wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam Fanasarullah subhanahu wa ta'ala an yaja'alana jami'an minal muttaqin Kepada para habaib, para alik ulama, para kiai yang sama kita cintai dan sama kita muliakan Wabil khusus guru kita daripada pimpinan Majlis Taklim Karamah Al-Kamilah Yaitu Akhina Al-Fadil Al-Ustaz Al-Mubarak Ustaz Zakaria Hafidhullah wa ta'ala wa ra'ah Famantanallahu bituli hayati wa nafa'ana bi'ulumi Fi dini wa dunya wal akhira Amin, ya rabbal alami Kemudian Salam penghormatan ini Segera khusus juga kita sampaikan kepada guru kita Yang baru saja menyampaikan tausiahnya, maw'idahnya Yang penuh dengan hikmah Yang penuh dengan manfaat Yaitu Akhina Al-Fadil Al-Da'i Gilallah Sayyidul Mahbu Al-Habib Mahdi bin Hamzah As-Sakaf Hafidhullah wa ta'ala wa ra'ah Famantanallahu bituli hayati wa nafa'ana bi'ulumi Fi dini wa dunya wal akhira Amin, ya rabbal alami Akhina Al-Kiram Semoga kehadiran kita pada kesempatan hari yang berbahagia ini Di majlis yang penuh keberkahan ini Menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah Sehingga tidak kita pulang dari tempat ini nanti Kejuali Allah subhanahu wa ta'ala Memaafkan segala kesalahan kita Memudahkan segala kesulitan kita Menyembuhkan semua penyakit kita Memurahkan rezeki kita Dan memberkahi nafkah kita Amin, ya rabbal alami Dan kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi Yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Satu kehormatan bagi saya Kalau pada kesempatan hari ini Saya bisa hadir bersilatur rahim Dengan seluruh masyarakat di tempat ini Mudah-mudahan Dan pertemuan kita ini Menyembuhkan ta'ala kita kepada Rasulullah Dalam rangka untuk lebih memperkuat Uhuwah islami ya Persaudaraan islam di antara kita Insyaa Allah Saya mau tanya semua yang hadir disini Mau bersudara Mau bersatu Mau islam jaya Insyaa Nah sudara Dalam Satu hadis Nabi mengatakan Kepada para sahabatnya yang tercinta Dimana beliau katakan Kata Nabi kalian ini Hei umat islam Tidak akan masuk ke dalam surga Sehingga kalian beriman terlebih dahulu Siapa mau masuk surga Wajib ber Kemudian Nabi melanjutkan Kata beria Walantuk minu Hatta tahabu Dan kalian tidak akan beriman Dengan sempurna Sehingga kalian saling menyintam Jadi tidak sempurna iman seorang muslim Kalau dia tidak saling cinta Sesama umat islam Selanjutnya Nabi mengatakan Kepada para sahabat Hei umatku Maukah kamu Aku tunjukkan suatu amalan Suatu perbuatan Yang jika kalian kerjakan Niskaya kalian akan saling cinta Apa itu geranan Nabi mengatakan Aksus salam Seberluaskanlah salam Alhamdulillah Jadi saudara Menyeberluaskan salam Keliatannya sepilih Mengucapkan salam kepada sesama muslim Keliatannya urusan kecil Padahal Itu yang bisa menumbuh Suburkan Bibit-bibit saling cinta Di antara umat islam Justru itu Yang bisa menumbuh suburkan Kasih sayang Cinta kasih Saring hormat Saring menghargai Sesama umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Maka ingin saya mau tanya dulu Semua disini Siap bersatu Siap bersudara Kalau begitu Siap saling cinta Kalau siap saling cinta Siap menyebarkan salam Insya Allah Sengaja saya sampaikan ini Pakku Memang semestinya Di antara umat islam Seperti itu Saring menebar kasih Menebar cinta Saring menghormati Menghargai Bukan saling menjatuh Apalagi saling menyesat Apalagi saling mengkafir Lalu sudah satu tolongan umat islam Menyesatkan kelompok yang lain Satu kelompok umat islam Mengkafirkan kelompok yang lain Jangan mimpi mereka bisa bersaudara Jangan mimpi mereka bisa bersatu Karena kalau orang sudah saling menjatuhkan Apalagi sudah saling menyesatkan Dan mengkafirkan Maka bibit-bibit kebencian Akan subur Bibit bermusuhan akan tumbuh Tidak akan ada cinta kasih diantara mereka Tidak akan ada cinta kasih diantara mereka Mustahil Mereka bisa bersaudara dan bisa bersatu Makanya kita umat islam jangan saling mengkafir Begitu saya mau tanya sekali lagi semua Siap bersatu Siap bersaudara Siap saling hormat Siap saling menghargai Siap saling menyintai Siap tidak saling mengkafirkan Kakbir Sallu ala nabi Allah Nah bapak ibu yang saya cinta Pada kesempatan ini Saya ingin tandaskan At-takfir Bainal muslimin Amrun azimun wahotir At-takfir Saring mengkafirkan Pengkafiran Bainal muslimin Di antara umat islam Atau sesama umat islam Amrun azim Merupakan urusan besar Urusan serius Urusan yang tidak main-main Wahafir Dan merupakan urusan yang sangat berbahaya Nah pertanyaannya kenapa sih Saling mengkafirkan itu bisa berbahaya Sudara Perhatikan baik-baik Kalau kita sudah mengkafirkan Sudara kita Kamu kafir Maka Semenjak saat itu Kita tidak boleh lagi Memberikan salam kepadanya Karena bagi kita dia kafir Orang kafir tidak boleh diberikan salam Sudara Dan Kalau dia memberikan salam kepada kita Tidak boleh kita jawab salamnya Karena menjawab salam orang kafir Tidak boleh Dan Sudara Kalau yang kita kafirkan tersebut Punya kaitan perkawinan dengan keluarga muslim kita Sudara Maka wajib dipisahkan Diceraikan Karena orang kafir Tidak boleh Sudara berkawin dengan orang Islam Tidak boleh ada hubungan perkawinan Tidak sampai disitu Kalau yang kita kafirkan tersebut Punya hubungan keluarga dengan kita Begitu kita kafirkan dia Tidak ada lagi saling mewarisi diantara kita Sudara Dia tidak mewarisi kita Dan kita tidak mewarisi dia Dan Kalau kita sudah kafirkan sudara kita Maka kalau dia meninggal dunia Tidak boleh kita sholatin Tidak boleh kita kuburkan di pemakaman orang Islam Dan tidak boleh Kita doakan Untuk mendapatkan ampunan dari Allah Sebab Kita sudah mempunis dia sebagai orang kafir Sudara Orang kafir Tidak boleh disolatkan Tidak boleh dikuburkan di pemakaman muslim Tidak boleh Kita doakan dengan rohmat dan makfir Sudara Begitu saya makanya semua yang hadir disini Berarti mengkafirkan sudara muslim Bahaya tidak Bahaya tidak Berat tidak Jangan sembarangan ngefir orang sudara Tidak boleh Karena efek hukumnya itu panjang Karena efek hukumnya itu meluas Tidak boleh Sembarangan kita mengkafirkan orang Islam Hanya karena kita berbeda pendapat Harum Harum Tidak boleh Kita seenak yang mengkafirkan sesama muslim Walaupun Berbeda Madhak dan pendapat Dengan kita Sudah Kira-kira jelas tidak Bu 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 Mengkafirkan orang Islam Bahaya tidak Bahaya tidak Berat tidak Mau mengkafirkan orang Islam Sekarang untuk jelasnya Saya akan bawakan beberapa dalil Baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi Termasuk juga dari atar para sahabat Nabi Untuk menunjukkan Betapa beratnya mengkafirkan sesama muslim Mau ngaji hari ini Bu 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 Masa Ya Antos dahar Bu Alhamdulillah Kayaknya antuk-antuk Lagi Bu Baik Kira-kira yang saya kelaskan tadi Bahantilah Ibu-Ibu Terang ke terang Sadayana Parantos Kartos Betul Alhamdulillah Baik Sudah Udara Dengar Ton Bahasa Sunda Baik Sudara Yang pertama Firman Allah Dalam surat An-Nisa Ayat 94 Ayat Ayat berapa 90 Apa Allah katakan dalam ayat tersebut Waqala Ta'ala Waqala Ta'ala Liman Al-Qa'ala Liman Al-Qa'ala Al-Qa'ala Kamu bukan orang beriman Kamu bukan orang islam Kamu kafir Kamu musrik Kamu di luar islam Kata Allah Tidak boleh Seorang muslim Mengatakan perkataan Sedemikian rumah Kepada sudara muslimnya Haru Siapa yang larang Siapa yang larang Allah kasih tahu Dalam surat An-Nisa Ayat 94 Sudara Nanti di rumah buka Itu surat An-Nisa Baca ayat 94 Allah yang nyatakan Kalau orang sudah Ngasih salam Kepada kita Menunjukkan Identitas islam Apakah dia sholat Dia kuasa Kelihatan Jiri islam Ya sudara Tidak Boleh Untuk kita katakan Kepada dia Kau bukan islam Kau bukan mu'min Kau kafir Kau musrik Haru Kira-kira Jelas Tidak Jadi kalau begitu Berdasarkan ayat Al-Quran Apa boleh Manggil orang islam kafir Apa boleh Sebut orang islam kafir Tidak boleh Kita yang pertama Yang kedua Yang kedua Ada sebuah hadis Dalam Syokhikul Bukhari Yang diriwayatkan Oleh Abu Hurairah R.T Dimana Nabi bersabda Apa kata beliau Masya Allah Oh Pak Kata Nabi Jika seorang Muslim Mengatakan kepada Sudara Muslimnya Ya kafir Hei kafir Maka kata Nabi Kalimat kafir tadi Akan mengenai Salah satu Di antara mereka Kalau tuduhannya Benar Dia panggil Sudaranya kafir Ternyata Sudaranya Memang betul kafir Sudah menunjukkan Identitas ke kafiran Maka kalimat kafir itu Memang mengenai Orang yang dituduh Tapi Sebaliknya Kalau yang dipanggil Kafir Ternyata Tidak kafir Di sisi Allah Ternyata Tidak kafir Menurut Hukum syariat islam Maka kalimat kafir Tadi Akan kembali Kepada yang mengucapkannya Sudah Masya Allah Maka saya tanya Bahaya tidak Kita manggal Sudara kita Ya kafir Kalau memang betul Dia kafir Kalimat kafir itu Diterima oleh dia Tapi kalau ternyata Yang kita panggil kafir Bukan kafir Maka kalimat kafir Akan kembali Kepada diri kita Na'udubillah Amin Kalau gitu Saya mau tanya Sekali lagi Menyebut sudara kafir Bahaya tidak Bahaya tidak Bahaya tidak Kalau begitu Sudara kita Boleh tidak Kita sebut kafir Tidak boleh Sudara Itu dalil yang kedua Sekarang yang ketiga Bu Mari kita lihat Ada satu peristiwa menarik Di zaman Nabi Ada seorang sahabat Bernama Usama bin Zed Bin Harithah Radiyallahu ta'ala Anhumah Ini sahabat Nabi Beliau mendapat tugas Dari Nabi Dalam satu Misi jihad Visabilillah Perang di jalan Allah Singkat cerita Di medan perang Umat Islam berhasil Memenangkan pertempuran Ada seorang kafir Yang sudah jatuh Yang sudah jatuh Takluk sudara Di tangan Usama bin Zed Kemudian Usama Ingin membunuh Orang kafir ini Begitu Mau dibunuh Eh si kafir Mengucapkan La ilaha illallah Si kafir Mengucapkan kalimat Tauhid Dia masuk Islam Di ketik Sebelum dia dibunuh Oleh usama Sudara Tapi usama Tidak peduli Begitu orang Tadi mengucapkan La ilaha illallah Ternyata oleh usama Orang tersebut Tetap Dibunuh Tetap Dibunuh Akhirnya Sejumlah sahabat Nabi yang lain Tidak terima Protes Hei usama Kok kau bunuh Orang yang sudah Mengucapkan kalimat Tauhid Kenapa kau bunuh Orang yang sudah Mengucapkan La ilaha illallah Apa jawab usama Innahu Qalaha Mahafat Tassila Orang itu Mengucapkan La ilaha illallah Hanya karena Takut aku bunuh Dia itu Berlindung Dibari kalimat Tauhid Dia pura-pura Masuk Islam Supaya aku Tidak bunuh Dia Kalau dia Masuk Islam Kenapa tidak Dari tadi Begitu aku Layangkan pedang Untuk bunuh dia Baru ucapkan La ilaha illallah Dia pura-pura Dibunuh Oleh usama bin Zed Sudara Para sahabat Nabi Kurang kuas Dengan dawaban Usama Selesai perang Jembali ke Madinah Mereka menghadap Kepada Nabi kita Sayyidullah Muhammad Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Tahu kali ini Bu Apa yang terjadi Nabi Kumpulkan Semua sahabat Ini sahabat Yang tadi Protes Lapor ke Nabi Sudara Ya Rasulullah Dikeritakan oleh Mereka Kejadiannya Bagaimana Usama Membunuh Orang yang Sudah Mengucapkan La ilaha Ilallah Setelah Nabi Dengar Sahabat Memberikan Kesaksian Nabi Menatap Tajam Kepada Usama Sudara Usama Ini Kesayangan Nabi Dulu Usama Punya Ayah Bernama Zed Zed Itu Anak Angkat Nabi Dari kecil Dipelihara Oleh Nabi Sampai Dikawinkan Sampai Berumah Tangga Sampai Punya Anak Dan Akhirnya Si Ayah Gugur Mati Sakit Di bedan Tempur Anaknya Yang bernama Usama Dipelihara Oleh Nabi Bagaikan Cucuk Sendiri Sudara Ini Usama Ini Sayang Oleh Nabi Tapi Kali Ini Nabi Menatap Tajam Nabi Tanya Kepada Usama Ya Usama Aku Tahu Taman Kala La Ilaha Ilallah Hei Usama Apa Betul Engkau Sudah Membunuh Orang Yang Telah Mengucapkan La Ilaha Ilallah Apa Betul Kemudian Sudara Usama Menjawab Sambil Membela Diri Naam Ya Rasulullah Karena Karena Menurut Aku Ya Rasulullah Dia Itu Mengucapkan La Ilaha Ilallah Karena Pura-pura Takut Dibunuh Ingin Berlindung Di balik Kalimat Tau Hei Itu Jawabannya Sudah Lalu Apa Jawab Nabi Ya Usama Asak Kau Tersadra Hatta Tak Lama Fikir Hei Usama Apa Kau Sudah Bedah Dadah Dia Kau Sudah Belah Dia Punya Dada Sehingga Kau Lihat Isi Hatinya Sehingga Kau Tau Kan Dia Itu Berpura-pura Dari Mana Kau Tau Dia Berpura-pura Apa Kau Sudah Bedah Dadah Apa Kau Sudah Lihat Isi Hatinya Marah Nabi Sudara Usama Terdiam Sudara Kemudian Nabi Bersubah Depan Sahabat Kata Nabi Wallahi Dami Allah Aku Tidak Diperintahkan Allah Untuk Membegal Isi Hati Manusia Kalau Orang Sudah Mengucapkan La Ilaha Allah Zoh Her Jal Maka Dia Islam Tidak Boleh Diganggu Sudara Tidak Boleh Dikafirkan Tidak Boleh Dibunuh Soal Hatinya Itu Urusan Allah Apakah Dia Serius Apakah Dia Pura Pura Urusan Allah Manusia Tidak Tidak Tau Isi Hati Manusia Masya Allah Saya Tanya Keterangan Nabi Jelas Tidak Jelas Tidak Jadi Nabi Jadi Tidak 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 Mencenggui Orang Sudah Nyebut La Ilaha Allah Berarti Tahirnya Dia Sudah Masuk Islam Dia Sudah Menunjukkan Identitas Keislaman Kalau Dia Tidak Melakukan Identitas Kekafiran Tidak Boleh Kita Kafirkan Apalagi Kita Bunuh Apa kata Usama Usama lihat kemarahan Nabi Beliau sendiri yang riwayatkan ini hadis Beliau sendiri yang cerita Jadi beliau cerita Dulu aku bunuh seseorang yang begini-begini Sampai sahabat lapor ke Nabi Aku dimarahi Terus apa kata sahabat Wallahi Dari Allah Begitu aku lihat Aku dengar kemurkaan Nabi Kemarahan Nabi Aku berharap aku tidak pernah lahir di atas muka bumi Kenapa beliau katakan begitu Untuk menunjukkan saking menyesal 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 Kenapa harus membunuh orang yang sudah mengucapkan La ilaha Gara-gara jelas tidak Jelas tidak Ini bu Bu Ada orang kafir Baru mengucapkan la ilaha Sekali belum berbuat baik Belum Belum sholat Belum puasa Belum sedekah Baru mengucap la ilaha Allah saja Sudah tidak boleh kita kafirin Apalagi kita bunuh Sudara Nah lalu bagaimana dengan sudara muslim kita Yang dari kecil sudah sholat Wasat Sampai gede dia sudah sakat Sudara Dia muslim Dia baca quran Dia belajar figi Dia terapkan dalam hidup Eh gara-gara Gara-gara tahlilan di kafirin Eh gara-gara siara kubur di kafirin Eh gara-gara kunut di subuh di kafirin Eh gara-gara tabarukan Gara-gara tawassulan Gara-gara memperingati maulid di kafirkan Kurang ajar Adakah yang suka ngafirin-ngafirin Omat Islam Saya tanya Adakah yang suka ngafirin-ngafirin Omat Islam Mana orang Ini dia sudara Ini ada orang kafir Baru sekali mengucapin la ilaha illallah Belum sholat Belum puasa Belum sedekah Belum berjuang Baru mengucapin la ilaha illallah Sudah tidak boleh di kafirin Apalagi dibunuh Nabi Ma'rah Bagaimana ibu-ibu Bapak-bapak disini Dari kecil udah sholat Ngucapin la ilaha illallah Udah gak kehitung banyaknya Betul Ramadhan udah puasa Betul Al-Quran dibaca tiap hari Betul Eh tau-tau dateng nih mahluk bal Dia bilang Ibu-ibu kibinong yang suka maulid dan kafir Semua pahala lubungan Kurang ajar tidak Kurang ajar tidak Ini dia nih saudara yang begini nih Jenggot baru selembar Bikin jelana kekurangan bahan Udah seenaknya Nafir-ngafirin orang Yee Kutu hontak Kira-kira yang saya sampaikan Jelas tidak Jelas tidak Jangan kita Jangan gampang Nafirin orang Kita berbeda pendapat Gak apa-apa Ada sholat subuh Pake gunut Ada yang gak pake gunut Ada yang mau maulidan Ada yang gak mau maulidan Gak apa-apa Kita belda Tapi gak ngemen kafir-kafiran Betul Betul Nafir-ngafirin orang Yang kunut kafir Yang siaruk kubur Musrik Karena nyembah kuburan Yang tabaruk kawasuh Semuanya Masuk neraka Dia doang yang masuk surga sendiri ya Dia bilang kita semua kafir masuk neraka Dia masuk surga Habis dia masuk di konci itu surga Koncinya dibuang Kita gak bisa masuk bu Kurang ajar tidak Kurang ajar tidak Jangan Kita gak boleh saling mengkafirkan Walaupun kita beda Benda Kecuali Ada kecualinya Kalau yang bersangkutan Menunjukkan identitas kekafiran Seperti apa identitas kekafiran Dia ngaku islam Tapi dia mengatakan Ada nabi baru Setelah nabi Muhammad Nah itu mutrat kafir Dia ngaku islam Tapi dia katakan Solat lima waktu tidak wajib Gak perlu dilaksanakan Itu mutrat kafir Dia ngaku islam Tapi dia mengatakan Al-Quran itu kurang Al-Quran itu buatan Muhammad Al-Quran itu ditulis manusia Al-Quran itu bukan wahyu ilahi Orang tersebut kafir Dia ngaku islam Tapi dia bilang Daging babi halal Sinah boleh Cudi gak apa-apa Dia halalkan semua yang dihalalkan Allah Kafir tidak? Kafir Kira-kira jelas tidak bu? Kalau yang mutrat kafir Kafirin Tapi kalau gara-gara maulid Dikafirin Dikafirin Unyil Lu gak mau maulid Gak apa-apa Jangan ngafirin yang maulid Yang maulid itu gak nyembah manusia Yang maulid itu gak mempersekutukan Allah Yang maulid itu Sedang menunjukkan rasa cinta Kepada nabi Betul? Betul? Menunjukkan rasa cinta Kepada nabi kafir Musrik Palalum Menyang Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Kalau ada orang islam Ngaku nabi Sudara Setelah adanya nabi Muhammad ini Dia ngaku sebagai nabi Saya tanya Sesat tidak? Murtaf tidak? Adakah orang islam kemarin ini Ngaku nabi? Ada Di Jakarta ada orang namanya Ahmad Musedeng Datang ke Bogor Naik ke Gunung Sindur Dia bilang dapet wahyu di Gunung Sindur Eh dia ngaku jadi nabi Yeee Ada kebon Dia ngaku nabi Ngawur tidak? Ngawur tidak? Ada lagi perempuan nih bo Bo? 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 Ada perempuan di Jakarta Namanya Lia Edan Dia ngaku jadi malengkan Gibril Ngaku jadi malengkan Gibril Ngawur tidak? Saya punya pengalaman Mau dengar tidak? Di tahun 2008 Saya dengan beberapa kawan di penjara Karena dianggap Menghasut masyarakat Indonesia Untuk mempubarkan Ahmadiyah Jadi Ahmadiyah di belak pemerintah Dilindungi Masyarakat dimana-mana marah Ngamuk terhadap Ahmadiyah Saya dianggap sebagai Provokatornya Provokatornya Eh, eh, eh Masya Allah Saya di penjara 2008 Nah begitu di penjara Lagi banyak ulama-ulama yang besok Datang nengokin Ibu gak ada yang nengokin kan? Mereka orang dibinong belit-belit Mereka membawain nasi uduk ke gitu Masya Allah Bu Bu Mereka ada emang? Alhamdulillah Nasi uduk ayah Bawain bu ya Nanti kau di penjara lagi Jangan Enak bu di penjara Makan gratis Sehari tiga kali Pagi siang malam Kau apa-apa? Makan pengalaman Bu, emang-emang sekarang beras lagi mahal Mau makan gratis gak? Masa penjara Bu Bu Lanjut ceritanya Waktu saya lagi terima tamu Kebetulan Ini saya ditahan di pohon da metro Di gedung seperang sana Itu ada blok khusus tahanan wanita Ada malikat Diberi yang ditahan juga Diberi ceritanya nih Begitu kita lagi ngobrol Ini liat edan Keluar Dia pakai handuk Dia bawa ember Ada kiai Nanya Betu siapa? Saya jawab Mereka Jibre mau ke jamban Kacau tidak? Kacau tidak? Emang ada malikat ke jamban? Gak ada saudara Mereka itu makhluk mulia Digitakan oleh Allah Dari nur Dari kehayaan Tidak pernah maksiat kepada Allah Gak pernah Boroh-boroh Mereka berat Mereka rogif atid Yang nyatet sama manusia Tau bu Kalau kita masuk ke WC Masuk ke toilet Masuk ke Japan Mereka gak ikut Dok Napa gak ikut? Ya 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 kita bau Mengapa yang dia ikut saudara? Betul? Mereka itu saya tanya Mereka mulia tidak? Suci tidak? Bersih tidak? Ini Mereka Jibre Naku ke jamban Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Masya Allah Ada lagi yang lebih kacau Orang Garut Tau Garut? Tau gak Garut? Sebelah Bojong Di Garut Dua tahun lalu Ada tiga orang Aku Nabi Tiga orang Makinnya sekarang Garut Bukan kota Dodol Kota Nabi Nabi Masu Tiga orang Aku Nabi Yang pertama namanya Durrohim Yang kedua Sen-sen Eh yang ketiga Sukiman Nabi Sukiman Pengikutnya baca Sarawat Allah Masu Ali Al-Sukiman Kacau tidak? Kacau tidak? Jawab yang Kacau tidak? Ada lagi yang lebih kacau Orang Jirebon Ngaku Tuhan Dia ngaku Tuhan Ditangkep sama polisi Di kantor polisi Ditanya sama Kapolres Hei Kenapa kau ngaku Tuhan? Apa dia jawab Habis bagaimana Pak Yang ngaku Nabi Udah kebanyakan Insya Allah Ayo semua hadirin disini Saya tanya Ini Indonesia Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Itulah Indonesia Nah jujur Kalau ada orang Islam Ngaku Nabi Kafir tidak? Naku Marekat Jibril Kafir tidak? Ngaku Tuhan Kafir tidak? Wajib Untuk kita kafirkan Yang begitu kafirin Ini ibu-ibu yang baik-baik Cuman maulidan Dibilang kafirin Cacing pasir Cacing pasir Kurang ajar Sudara Kita ngaku Nabi Enggak Ngaku Malaikat Enggak Ngaku Tuhan Enggak Mbak Kuburan Enggak Kita mau muliakan Nabi kita Peringatin maulid Baca salawat Bagus gak? Bagus gak? Eh ada kutu ontak Bilang kita kafir Kurang ajar Sudara saya tanya Yang begitu Biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir Saluh alam nabi Siap ngelawan? Betul? Masuk penjara Bukan siap aja ngelawan Siap ngelawan Terbak lagi masuk penjara Nah begitu masuk penjara Nangis Habib disik Sika jaringnya Masya Allah Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua Allah kasih keberkahan Amin Ya Rabbal Alamin Jadi intinya Jangan sembarangan Ngafirin Oh Enggak boleh Kita ngafirin Sudara Sesama Mus Lib Haram Nah kalau persoalan-persoalan Yang tidak mendasar Kita harus Toleransi Pandah Radha Bu Bu Sholat lima waktu Wajib Betul? Betul Itu prinsip Kalau ada orang Naku Islam Mengatakan sholat lima waktu Tidak wajib Kafir Itu baru kita kafirkan Tapi ibu Jangan lupa Di dalam sholat lima waktu Ada masalah Hilafiah Yang ulama Berbeda Berbeda Pendapat Pastol Diucapkan Kenapa Limus Sa'ad Al-Fil Kolbi Fitas Bidin Niyah Untuk membantu Hati Dalam Menangkapkan Niyah Tapi Masak Iman Ahmad Yang dipakai Apa Apa perlu kita ribut Tidak perlu Begitu juga Soal kunut Matab Safihi Dan Matab Imam Malik Sholat subuh Kudu pakai kunut Sementara Sementara Madhab Imam Ahmad Sudara Lurus Lurus Tidak digerak Gerakan Betul Betul Tapi ada yang dikodek Ada gak Ada gak Ada gak Ada gak 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 usah Dibu Yang lurus Gak digerakkan Matab Safihi Punya dalil Yang digerakkan Matab Ahmad Punya dalil Juga Masing-masing Kerjain Yang dia yakin Betul Jadi yang lurus Gak salah Yang digoyang Gak salah Kalau begini Baru salah Ini matab Gak bener nih Ashadu Allah Ilaha Ilallah Lu mau ngebecah Kacau Tidak Kacau Tidak Kalau ada yang begitu Boleh kita bilang Bidah Sesat Tidak ada dalilnya Tapi kalau yang lurus Yang dikodek Ada dalil Gak usah ribut Betul Kira-kira jelas tidak Kira-kira jelas tidak Akhirnya saya mau tanya Ahmad Islam Siap bersatu Siap bersatu Siap bersaudara Takbir Saluh alam nabi Alhamdulillah Bo 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 Dulu kita punya nabi Dulu kita punya nabi Itu setiap hari Bagi Siang Malam Sibuk Mengislamkan Orang-orang kafir Bagus gak Bagus tidak Eh sekarang ini Ada kelompok Umat Islam Mengaku Paling Islam Mengaku Paling Ahlu Sunnah Tapi kerjaannya Setiap hari Pagi Siang Sore Malam Sibuk Mengkafir Kafirkan Umat Islam Yang maulid Dikafirkan Yang istri Mi'at Dikafirkan Yang marhabanan Dikafirkan Yang talqin Dikafirkan Nah sekarang saya mau tanya Kalau begitu cara dia Berarti dia ikut nabi Tidak Ikut nabi Tidak Apa ada nabi dulu Mengkafir-kafirkan Umat Islam Dulu nabi justru Berusaha Mengislamkan Orang-orang Kafir Itu diri Ahlu Sunnah Ahlu Sunnah Waljabah Selalu ikut nabi Nabi berupaya Mengislamkan Orang-orang kafir Maka Ahlu Sunnah Begitu juga Betul Tapi kalau ada yang Naku Islam Sibuk Mengkafir-kafirkan Orang Islam Itu bukan Ahlu Sunnah Namanya Itu namanya Ahlul Fitnah Nggak boleh Kita ikuti sudah Maka itu umat Islam Walaupun kita Berbeda pendapat Tidak boleh Kita ribut Harus bersatu Bahu Membahu Musuh Islam Sudah banyak Musuh Islam Sudah berat Jangan lagi Kita nambah Musuh Di antara Sesama Sudara kita Betul Maka itu saya matanya Sekali lagi Siap bersatu Siap bersatu Siap berjuang Siap bersama Siap Saring cinta Takbir Alhamdulillah 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 Kira-kira yang saya sampaikan Gelas Tidak Paham Tidak Bisa diamalkan Tidak Jadi ke depan Siap bersatu Siap bersama Siap Belah Islam Alhamdulillah Nah baiklah Ibu Bapak yang saya cintai Sebelum saya akhiri Dari apa yang saya sampaikan pada hari ini Saya ingin ingatkan semua Bahwa sudah saatnya dan sangat penting sekali Untuk kita segera terus menerus Menjaga iman Islam kita Apalagi di Indonesia ini Maksiatnya sudah komplit Saya mau tanya Semua yang hadir Bu Ada hadiahnya nih Bu Yang bisa jawab 100 ribu Mau gak? Pertanyaan saya gampang Maksiat apa yang gak ada di Indonesia Ayo Ayo 100 ribu Ayo Saya ingin 200 ribu Ayo 300 ribu Ayo Masiat apa yang gak ada di Indonesia Saya tanya Judi ada gak? Ada apa banyak? Jawab yang empat Yang gak jawab Jangan-jangan bandar Jawab Ibu lihat sebelah Lu jawab gak? Lu gak jawab bandar Jawab rame-rame di Indonesia Judi banyak gak? Terusik Minuman keras Komosek Lesbian Ibu yang bunuh anak Suami yang bunuh istri Istri yang bunuh suami Sarang dong-dok Jablai Apa yang gak ada? Yang aku nabi Yang aku malaikat Yang aku Tuhan Lengkap nih dosa Ini ibarat jamu Jamu komplit Ayo Masiatnya saya tanya Lengkap gak? Komplit gak? Sekali lagi saya tanya Di Indonesia Masiat banyak tidak? Jodi Minuman keras Narkoba Aliran sesat Homosek Lesbianisme Persinahan Pelacuran Pelacuran Itulah Indonesia Sekarang saya tanya Rela gak Indonesia Semacam ini? Rela tidak? Nah kalau begitu Saya dan kawan-kawan Di front Membelak Islam Berjuang Untuk perang lawan Minuman keras Perang lawan korupsi Perang lawan judi Perang lawan pelacuran Perang lawan Semua kemaksiatan Setuju tidak? Setuju tidak? Dokong tidak? Takbir Saya dan kawan-kawan Pernah dipanggil Ke DPR Kau denger gak? Kau denger gak? Udah siang Udah terus? Terus Udah setengah dua belas Panas Panas Udah terus? Terus Panjang nih ibu Ampe maghrib Betul Ibu ampe maghrib Ampe pulang Lu pikir gue robot Masya Allah Nih saya punya cerita Nih sebelum saya akhiri nih Cerama nih Mau denger gak? Betul Jadi ibu saya dan kawan-kawan Pengurus FPI pusat Dipanggil oleh DPR Wah Sampai di DPR Ini pimpinan-pimpinan DPR Apa mereka bilang? Hei Habib Rezaid Anda dan FPI Harus tahu diri Apa sih maunya FPI? Pabrik gunungan kelas Minta ditutup Carang pelacuran Minta ditutup Perjudian Minta dilarang Ini tidak boleh Itu tidak boleh Ini dilarang Itu haram Hei Habib Habib dan FPI Mesti tahu ya Ini Indonesia Bukan negara Islam Wah Gak lah Jawab jangan Jawab jangan Kita jawab Hei Anggota Dewan yang terhormat Yang ter Hei Anggota Dewan yang terhormat Ya Indonesia memang bukan negara Islam Tapi kalian mesti tahu Indonesia juga Bukan negara setan Betul Betul Indonesia negara setan bukan Negara setan bukan Kita katakan Hei Anggota Dewan Indonesia adalah Negara Berdasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa Betul Betul Arti bangsa ini Wajib Menjuntung tinggi nilai-nilai Luhur ketuhanan Yang Maha Esa Apa saja Yang bertentangan dengan nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa Tidak boleh diizinkan di Indonesia Betul Saya mau tanya Jawab jangan Tidak boleh ada di Indonesia Jadi Kalau kami dari FVI Minta semua itu dilarang Minta semua itu ditutup Sudah sesuai Dengan sila pertama Pancasila Betul Takbir Tapi kalau kalian Hei Anggota Dewan yang terhormat Hei Anggota Dewan yang terhormat Kalau kalian tetap Untuk Untuk mengisinkan Pabrik menemang keras Untuk mengisinkan Tempat perjudian Untuk melokalisasi pelacuran Berarti Kalian yang memperkosa Pancasila Menyerawengkan Pancasila Menungkan Pancasila Menodai Nilai-nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa Bukan kami dari FVI Betul Takbir Dan kita sampai Kalau kalian Mokot Pabrik minuman keras Tidak ditutup Tempat pelacuran Tidak ditutup Kami usul Pancasila Sila pertama Diganti saja Jangan ketuhanan Yang Maha Esa Ganti menjadi Kesetanan yang luar biasa Nanti judulnya Bukan Pancasila Tapi Pancagila Pancagila Satu Kesetanan yang luar biasa Dua Kemanusiaan yang jorin dan biasa Tiga Perpecahan Indonesia Begitu saja sekali Kan gak lucu Pancasila Satu Ketuhanan yang Maha Esa Gablei dimana-mana Ya kan ngawur Betul tidak? Betul tidak? Ngawur Kalau ketuhanan yang Maha Esa Gablei gak ada dong Pelacuran gak ada dong Judi gak ada dong Itu baru ketuhanan yang Maha Esa Betul? Betul? Enggota DPR gak bisa ngomong apa Oh begitu Habib ya? Begitu ya? Iya dong Habib risik Ini banyak permintaan masyarakat FPI harus dibubarkan Jadi kami DPR sudah mempertimbangkan Untuk membubarkan FPI Sudah Sudah Mereka bilang atas permintaan masyarakat Masyarakat yang mana? Yang minta FPI bubar Yang minta FPI bubar Satu Pelacur Karena kerjaannya diganggu Dua koruptor Karena gak bisa aman korupsi Betul? Betul? Betul Tiga penjudi Karena gak leluasa berjudi Betul? Betul Tiga pereman yang jaga tempat pelacuran Karena itu nafkah dia sehari-hari Betul? Betul Ketiga oknum pejabat yang terima setoran dari tempat masyarakat Betul 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 Taringan dia yang pada minta FPI bubar Yang mana? No Masya Allah Nah sekarang saya mau tanya Jujur jawab Sudara Ini yang mesti bubur Bubar di Indonesia nih FPI atau Ahmadiyah? Jawab yang kompak FPI atau Ahmadiyah? FPI atau pabrik miras? FPI atau sarang jude? FPI atau sarang jablai? Betul Takbir Tidak Bapak Panitia mana Panitia? Panitia direkam Direkam Ini kamera direkam semua Jawabnya yang keras Saya mau rekam Nanti jawaban ibu saya mau kirim ke DPR Setuju gak? Ya bukan saya kalau ke DPR Bu Habib Rizik Ini permintaan masyarakat Nah saya mau jawab Tidak begitu Pak Masyarakat minta bukan FPI yang bubar Tapi pabrik miras Tapi sarang judi Betul? Sekarang DPR tanya Mana buktinya? Buktinya? Saya rekam Setiap bimbang saya kira masyarakat Saya kumpulin kasetnya yang bersekarung Nah kalau udah sekarung Mana HP buktinya? Turur makan Bila dia tonton sekalian Betul? Betul? Mungkin itu saya tanya semua Siap jawab gak? Yang semangat jawabnya Betul? Ayo saya minta nanya semua Semua masyarakat Majlis Tadid Karoma Al-Kamira Yang ada di Kipinang semua Apakah anda setuju Pabrik miras ditutup? Sarang judi ditutup? Sarang pelacuran ditutup? Mana yang mesti bubar? FPI atau Ahmadiyah? FPI atau pabrik miras? FPI atau sarang judi? FPI atau sarang dong-dong? Tadid Karoma Al-Kamira Masuk TV Jawabannya rekamannya penelitian bagi saya Saya kumpulin disininya Sampai sekarang Kemarin saya ke AK Saya ke Medan Saya ke Lampung Saya ke Palembang Saya rekam Dan nanti kalau saya katakan Depan DPR Saya dapat dukungan masyarakat Dari Sabang sampai Merauke Mana buktinya HB? Kau lu ngakal Sampai bilang kita gak punya bukti Betul? Betul? Nah sekarang wartawan Yang ditanya dong-dong Bagaimana pendapat ibu Kalau FPI dibubarkan Ya jelas lagi dia setuju Nah yang lu tanya dong-dong Goblok? Betul? Betul? Yang ditanya apa emang? Yang ditanya koruptor Bagaimana menurut anda Kalau FPI dibubarkan? Oh iya kita setuju Karena FPI mengganggu Yeee Kutil babi Kacau tidak? Kacau tidak? Lu tanya dong ustad Tanya ustadah Tanya santri Tanya jamaah Yang ditanya Geblok semua Ini dia ini saudara Emang TV begitu kerjaannya Betul? Betul? FPI turun ke Akeh Waktu tsunami 1.300 askar Kita turunkan 4 bulan kami bekerja 100.000 mayat Kami evakuasi Kami ambil dari tempat-tempat Mayat itu berada Kami urus dengan baik-baik Dan masukkan ke kantong mayatnya Kami sholatkan Kami kuburkan Sekarang syariat Islam Sudara Saya tanya 100.000 mayat Jumlah sedikit Atau banyak? Ya Itu kerja-kerja lain Atau bagus? Betul Ada yang masuk TV? Ya Tapi butuh Tidak akan masuk Kalau ormas Islam Berbuat baik-baik itu Tidak masuk Karena yang punya televisi Banyak Yahudi Betul? Betul? FPI turun Sudara gempa di Gawa Barat Gempa di Sumatera Barat Gunung meletus di Yogyakarta Ribuan askar turun Membangun masyarakat Membuka tempat-tempat pengobatan gratis Membuka bosko-bosko Dapur-dapur umum gratis Membuka sekolah-sekolah darurat Untuk korban musibah bencana Ada masuk TV? Ada masuk TV? Begitu FPI lagi ngeplang Ahmadiyah di Monas Kami ngeplangin liberal Masuk TV kan? Setiap hari Setiap hari diputar ulang Sudah Sampai sekarang diputar terus Betul? Nah kalau begitu saya mau tanya TV adil gak? Adil gak? Adil gak? Makanya lu jangan nonton TV Adil gak? Enggak, enggak Tapi ditolong setiap hari Bu Bu Jangan nonton TV ya Beb kalau ada gimana? Bekain lagi Loh sayang Beb dia jual Masya Allah Ya gak tapan nonton TV Pilih acaranya yang bagus Yang mendidik agak Adama Tapi hati-hati Bu 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 Ini di TV sekarang Kebanyakan penyiar Bencong semua Betul? Loh lalu badan gede tegak Ngomongnya iya Kacau tidak? Kacau tidak? Adi-adi Bu Ini zaman kacau Ada orang lagi Namanya Toto Yang malam jadi titik Sian tono malam jadi titik Eh siap Malam Faridah Kacau tidak? Kacau tidak? Ada satu ibu datang Saya HB Prisip Saya punya anak laki Tapi tingkahnya Kayak anak perempuan Kenapa? Dia pokoknya ngomongnya Jalannya kayak anak perempuan Emang ibu dikasih mainan Apa tuh anak dia Dari pikir dikasih boneka Nano kasih boneka Anak perempuan Kasih boneka Betul? Anak perempuan Kasih peralatan dapur Betul? Kalau anak laki Lu beliin pestol-pestol Anak goblok Beliin pedang-pedangan Ya tapi bagaimana nih Baik udah terancur Baik kayak baji Udah gampang Mulai besok Suruh berantem tetangga Tuh anak tiap hari Suruh berantem Bawa anak tetangga Kalau dia tiap hari berantem Mama-lama jadi lelaki Udah gitu aja Pokoknya kalau dia pulang manis Tengah perlu nangis Berantem Berantem lagi Makanya ibu Buk Buk Kalau punya anak perempuan Kasih mainan Yang cocok buat Perempuan Yang anak laki Kasih mainan Yang cocok buat anak Laki Jangan anak laki Disuruh main kopro Jangan Nanti itu bisa Mempengaruhi Pertumbuhan mentalnya Makanya di TV sekarang Kita lihat Bencong-bencong pada laku Ini berbahaya Ini bisa Mempengaruhi Daripada Psikologis mental Sosial Daripada masyarakat Indonesia Nah inilah Yang sedang dilawan Oleh FPI Begitu saya tanya Sekali lagi Sudara semua Kalau kami melawan Segala bentuk Kemahsyatan Setuju tidak Setuju tidak Setuju tidak Takbir Siap bersatu Siap berjuang Siap bera Allah Siap bera Nabi Siap bera Quran Siap bera Islam Takbir Assalamuala Alhamdulillah Nah Setelah panjang lebar Saya sampaikan Apa yang mesti disampaikan Pada hari ini Mudah-mudahan Semua ini Manfaat Untuk kita semua Saya ucapkan Terima kasih Atas segala perhatian Dan kepeduliannya Dan saya mohon maaf Atas segala kekurangan Kehilafan Dan kesalahannya Mudah-mudahan Kita semua Yang hadir sini Mendapat keberkahan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Mari kita baca Surah Turfateha